Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Selama periode waktu ini, 108 iblis yang telah pergi kembali dari berbagai penjuru neraka satu demi satu, dan mereka juga mendapatkan banyak hasil perang. Tentu saja, tidak semua iblis yang tak terkalahkan sekuat Cecilio di neraka, yang telah menipu lusinan iblis untuk kembali lagi. Setan tak terkalahkan lainnya juga telah menipu setidaknya beberapa, dan paling banyak selusin. Dengan jumlah sebanyak itu, setidaknya ada seribu iblis yang tak terkalahkan di neraka teratai hijau saat ini. Setan-setan yang tak terkalahkan ini secara alami dikendalikan oleh kutukan dewa kegelapan Siaping. Sejujurnya, sejumlah besar iblis yang tak terkalahkan sudah sebanding dengan jumlah pasukan tempur tingkat tinggi di beberapa neraka tingkat tinggi yang lebih tua. Namun, iblis-iblis tak terkalahkan yang telah ditundukkan secara paksa sebagai budak semuanya sangat marah. Mereka tidak berani marah pada Siaping, tetapi mereka marah pada iblis tak terkalahkan yang telah menipu mereka untuk datang ke neraka teratai hijau. Arg, dasar pembohong. Kamu akan mati mengenaskan. Kamu akan melahirkan anak tanpa kelopak mata. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Apakah kamu punya hati nurani sama sekali? Apakah kamu masih setan? Salah satu iblis yang tak terkalahkan meraung. Setelah mengetahui bahwa dia telah menjadi budak Siaping, dia sangat marah. Memikirkan bahwa dia telah memercayai saudara lelakinya yang baik, mengatakan bahwa dia akan bisa menjadi kaya setelah memasuki neraka teratai hijau. Namun kini, dia telah menjadi tawanan dan budak. Bagaimana dia bisa terbang? Helhound Kashmir, keluar, keluar. Kamu punya nyali untuk berbohong kepada kami, tapi kamu tidak punya nyali untuk menghadapi kami. Pahlawan macam apa yang pengecut? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi iblis yang tak terkalahkan. Salah satu iblis yang tak terkalahkan ingin mencekik Kashmir sampai mati. Saat itu, dia mempercayai omong kosong bajingan ini, mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat aman dan dia dapat mengambil harta apapun yang dia inginkan. Sial, sekarang setelah mereka ditangkap sebagai budak dan buruh, bagaimana mereka bisa menjadi kaya? Seseorang harus tahu bahwa mereka semua adalah penguasa di neraka masing-masing. Mereka memiliki jutaan iblis yang tak terkalahkan di bawah mereka, dan mereka menjalani kehidupan mewah. Bagaimana mereka bisa menjadi budak sekarang? Perlakuan seperti ini seperti surga dan bumi. Efcek, kalian sekelompok anjing sialan. Aku tahu kalian penuh kebohongan dan tidak punya niat baik. Itu benar-benar jebakan. Tidak masalah jika kalian seorang budak, tapi kamu tidak mau menerimanya. Kamu bahkan melibatkan kami sebagai budak. Apakah ada iblis seperti kamu? Hati nuranimu telah dimakan anjing, semuanya dimakan anjing. Sekelompok iblis yang tak terkalahkan berteriak ke langit dan bumi, meratap dengan keras seolah-olah mereka adalah kumpulan para korban. Teriakan mereka mengguncang langit. Sekarang, mereka dipenuhi penyesalan. Bagaimanapun, peluang untuk menjadi kaya tidak bisa ditemukan di mana-mana. Tidak ada kue yang jatuh dari langit. Tapi saat itu, mereka semua tertipu oleh bajingan itu. Lidah fasi pihak lain seperti banjir bunga surgawi, dan lidahnya seperti bunga teratai. Itu benar-benar membuat mereka merasa hati mereka dipenuhi lemak babi, dan mereka dibodohi secara tidak rasional. Pada saat itu, mereka bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan bodohnya mengikutinya. Jika mereka lebih berhati-hati dan berhati-hati, mereka mungkin tidak akan tertipu. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mereka tidak akan merasa dirugikan meski ditipu. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa selusin iblis yang tak terkalahkan bahkan tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun dari iblis Fengdu yang misterius dan kuat. Mereka langsung ditangkap. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun hidup mereka. Sejujurnya, mereka telah melihat beberapa planar Lord neraka tingkat tinggi, tapi mereka belum pernah melihat yang begitu kuat. Itu di luar imajinasi, dan kekuatannya luar biasa. Faktanya, ini ada hubungannya dengan neraka teratai hijau. Neraka tingkat tinggi lainnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh ribu neraka teratai hijau. Jumlah kekuatan yang bisa mereka berikan kepada para planar Lord terbatas. Ini seperti bagaimana seorang jenderal di Amerika Serikat dan seorang jenderal di negara kecil di Afrika akan menerima jumlah kekuasaan yang sama dari negara mereka. Itu sebabnya ini sangat mengejutkan. Apa yang tidak dapat dibayangkan oleh iblis-iblis yang tak terkalahkan ini adalah bahwa Fengdu memiliki sarana untuk memperbudak iblis-iblis yang tak terkalahkan, dan sepenuhnya mengendalikan mereka. Di neraka, secara alami ada cara untuk mengendalikan iblis, tetapi tidak ada satupun cara untuk mengendalikan iblis yang tak terkalahkan. Tidak peduli apapun, iblis yang tak terkalahkan adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka memahami hukum hidup dan mati, dan jiwa mereka sangat kuat. Bagaimana mereka bisa dikendalikan dengan begitu mudah, dan nyawa mereka berada di tangan orang lain. Hanya Xiaoping, yang mewarisi garis keturunan gagak emas neraka, yang dapat melakukan ini dengan mudah. Terlebih lagi, dia bisa mengendalikan begitu banyak iblis yang tak terkalahkan tanpa rasa khawatir. Dua hal ini telah menipu mereka. Mereka tidak mengira akan ada keberadaan seperti itu di neraka. Keluar dari sini, keluar dari sini sekarang juga. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan membiarkan ini berakhir hari ini. Satu demi satu iblis yang tak terkalahkan meraum di udara. Mereka sangat marah hingga hampir mati. Mereka mencoba menemukan kasmir dan iblis tak terkalahkan lainnya, namun apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, kasmir, gajah neraka, cicilio, dan iblis tak terkalahkan lainnya telah berkumpul. Mereka muncul di bagian lain neraka terate hijau, bersembunyi untuk sementara. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini nampaknya sangat marah. Apakah mereka akan menimbulkan masalah bagi kita dimanapun? Setan yang tak terkalahkan bertanya. Apa yang perlu ditakutkan? Kita mendapat perintah guru. Kita bisa menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Jika mereka tidak menerimanya, kita bisa meminta guru untuk menghukum mereka. Kita akan membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalau itu terjadi, mereka akan jadi patuh, kata kasmir asal-asalan. Kutukan Dewan Eter tidak hanya bisa mengendalikan hidup dan mati musuh-musuhnya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kutukan pengencangan pita. Itu meresap ke dalam jiwa mereka. Hanya dengan berpikir, siaping bisa membuat iblis-iblis ini mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebenarnya, ada beberapa iblis tak terkalahkan yang tidak mau menerimanya. Mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Setelah disiksa beberapa kali, mereka semua menjadi patuh, tidak berani lagi bersuara. Benar, kita biarkan mereka melampiaskannya sekarang. Besok, kita akan mengurus mereka. Kita akan memberitahu mereka siapa bos neraka terate hijau itu, teriak Cecilio si gajah neraka. Dia sama sekali tidak peduli dengan auman iblis yang tak terkalahkan. Bagaimanapun juga, mereka telah jatuh ke tangan guru. Bagaimana mereka bisa lari? Sebentar lagi, iblis-iblis yang tak terkalahkan ini akan mengetahui betapa beruntungnya mereka menjadi budak guru. Kekuatan guru dapat menyapu seluruh neraka. Di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa neraka. Arturo, iblis yang tak terkalahkan, berkata dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar. Ketika iblis tak terkalahkan lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa mengangguk. Jika ini terus berlanjut, guru akan menaklukkan iblis yang tak terkalahkan satu per satu. Segera, dia akan mampu menaklukkan iblis yang tak terkalahkan tanpa perlawanan. Ketika semua iblis yang tak terkalahkan menjadi budak, siapakah di alam neraka yang mampu melawan tuan mereka? Menjadi penguasa neraka akan menjadi hal yang mudah. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2842 Pada saat ini, di ruang tak dikenal di neraka, itu adalah sarang monster kehampaan. Monster kosong yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Mereka dipenuhi dengan aura jahat, memutar balikan, menakutkan, dan gelap, seolah-olah itu adalah gabungan energi negatif yang tak terbatas, mewakili keberadaan yang tak terlukiskan. Sepertinya jiwa makhluk hidup biasa akan meledak ketika mereka melihat monster hampa ini. Mereka akan terkorosi oleh kegelapan yang mengerikan, tidak mampu menahan kontaminasi energi negatif tersebut. Pada saat ini, monster-monster hampa ini sepertinya sedang berkomunikasi, berbicara dalam bahasa hampa yang misterius. Apakah kamu siap? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara ini menyebabkan kekosongan bergetar. Ini bukanlah gelombang suara biasa yang bergetar. Ini adalah kekosongan yang bergetar. Itu tidak bersuara dan mengandung frekuensi unik, mirip dengan gelombang suara. Karena hal inilah para iblis mengira monster hampa ini tidak dapat berbicara dan tidak memiliki kecerdasan. Kenyataannya, mereka sudah berbicara, tetapi iblis tidak dapat mendengarnya sama sekali. Ini seperti bagaimana manusia tidak bisa mendengar gelombang suara ultrasonik dan rendah. Ini di luar jangkauan pendengaran manusia. Tentara sudah berkumpul. Kami tinggal menunggu perintah. Itu bagus. Kali ini, kita harus memusnahkan neraka teratai hijau sepenuhnya. Kita tidak bisa membiarkan kegagalan sebelumnya terjadi lagi. Kita tidak bisa menderita terlalu banyak kerugian. Jangan khawatir. Untuk menghancurkan neraka teratai hijau dan membunuh penerus dewa iblis, rencana ini sangat mudah dilakukan. Dengan adanya pasukan di sini, kita pasti akan mengubahnya menjadi debu. Benar. Alasan kenapa iblis misterius itu begitu menakutkan terakhir kali adalah murni karena dia meminjam kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa iblis. Kekuatan dewa iblis telah habis. Dia pasti tidak akan seberuntung itu kali ini. Untuk menghancurkan neraka teratai hijau, kami telah mengumpulkan pasukan yang tak ada habisnya. Mereka pasti akan mati kali ini. Tidak ada setan yang bisa menghentikan kami. Mereka semua akan menjadi makanan. Banyak monster kehampaan berdiskusi, memancarkan aura yang sangat jahat yang sepertinya merusak kehampaan. Itu bagus. Segera berangkat dan hancurkan neraka teratai hijau. Aku ingin penerus dewa iblis dikuburkan bersama neraka teratai hijau. Dari kedalaman kehampaan, sebuah suara terdengar memberi perintah. So, so, so. Dalam sekejap, pasukan monster kehampaan yang besar bergerak. Itu seperti kabut hitam tak terbatas, mengandung energi gelap dan terdistorsi yang menakutkan. Monster kosong ini sangat cepat, bergerak menuju neraka teratai hijau. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai neraka teratai hijau. Kegelapan dan teror yang tidak diketahui sedang menyerang neraka teratai hijau. Sementara itu, di sebuah istana di neraka teratai biru, Siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia menggunakan kutukan Dewan Eter untuk membuat kontrak dengan ribuan iblis alam tak terkalahkan, dan faktanya, dia juga mendapat manfaat besar. Setiap budak iblis alam tak terkalahkan akan memberinya sebagian energi asal, dan itu sangat murni. Sumber energi yang dikumpulkan oleh ribuan iblis alam tak terkalahkan cukup menakutkan. Untungnya, tubuh Siaping sangat kuat, sehingga ia dapat sepenuhnya melahap dan menyerap sumber energi. Gemuru gelombang-gelombang Siaping duduk bersila dan bermeditasi. Tubuhnya mengedarkan arcana energi dalam jumlah yang sangat padat. Dari kedalaman kehampaan, arcana energi dalam jumlah tak terbatas melonjak ke arahnya seperti lautan luas. Pada saat yang sama, energi asal meresap ke dalam lautan kesadarannya dan mengalir ke sembilan ruang di lautan kesadarannya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sepertinya ada serangkaian riak energi yang menakutkan, meliputi radius ratusan juta tahun cahaya, dan riak muncul di kehampaan. Semua iblis yang tak terkalahkan di neraka teratai biru bisa merasakan getaran energi yang aneh ini. Dong. Pada saat ini, ketika energi arcana mencapai batasnya, energi arcana di sembilan lautan kesadaran begitu melimpah sehingga tidak dapat melangkah lebih jauh. Beberapa penghalang di kedalaman lautan kesadarannya sepertinya telah ditembus oleh energi agung. Seluruh tubuhnya bergetar, dan sepertinya dia telah menembus kemacetan. Alam kuno tahap akhir. Mata Siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Setelah maju ke alam kuno tahap akhir, dia merasa bahwa ruang internal setiap sel di tubuhnya telah meluas sepertiga. Pada saat yang sama, setiap sel dapat menampung kekuatan dunia dalam jumlah besar. Energi arcana yang tak ada habisnya dimasukkan ke dalam setiap sel di tubuhnya seolah-olah itu gratis. Energi arcana di tubuhnya juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi bukan hanya arcana energi yang meningkat, kekuatan jiwanya juga meningkat secara gila-gilaan. Awalnya, kekuatan kesadaran surgawinya dapat menempuh jarak 20 juta tahun cahaya, tetapi sekarang telah mencapai jarak 40 juta tahun cahaya, yang berarti dua kali lipat. Ini adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Berapa jarak 40 juta tahun cahaya? Sekalipun seseorang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu 40 juta tahun untuk menempuh jarak tersebut. Bagi manusia, itu adalah jarak yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menutupi seluruh wilayah bintang dengan satu pemikiran. Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mungkin bahkan orang suci tak terkalahkan biasa tidak akan mampu mencapai kekuatan jiwanya. Kemudian, di kedalaman sembilan lautan kesadarannya, tampaknya terdapat bagian-bagian hukum dunia yang padat. Seolah-olah seluruh hukum dunia akan segera selesai. Setelah itu selesai, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum kehidupan dan kematian dan menerobos ke alam demigod dalam sekejap. Aku akhirnya berhasil menerobos. Siaping mengangkat alis dan membuka matanya. Kekuatan misterius hukum dunia mengalir di dalam diri murid-muridnya. Dia tidak menyangka kecepatan terobosannya begitu cepat. Belum lama ini, dia baru saja menerobos ke alam kuno tingkat menengah, tetapi sekarang dia benar-benar telah maju ke alam kuno tingkat akhir dengan begitu cepat. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, ini juga sangat normal. Faktanya, tidak banyak hambatan antara alam kuno tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan alam kuno yang disempurnakan. Alasan mengapa begitu sulit bagi orang suci purba untuk menerobos adalah karena mereka perlu melahap kekuatan sumber dunia dalam jumlah besar. Karena sumber daya inilah yang membatasi para orang suci purba untuk menerobos. Jika ada cukup energi, mereka dapat dengan cepat maju dari alam kuno tahap awal ke alam kuno yang disempurnakan. Sebelumnya, Xiaoping telah melahap buah kehidupan dan kematian dan memperoleh esensi seumur hidup dari iblis alam tak terkalahkan. Manfaat yang didapatnya terlalu besar, itu setara dengan energi budidaya iblis alam tak terkalahkan selama miliaran era. Energi semacam ini sungguh menakutkan. Namun setelah dimangsa oleh Xiaoping, budidayanya langsung meningkat pesat. Pada saat ini, dia juga telah mengontrak ribuan iblis alam tak terkalahkan dan memperoleh energi asal dalam jumlah besar dari mereka. Dengan keduanya ditumpuk bersama-sama, Xiaoping tidak tahu berapa tahun upaya untuk menyingkat kekuatan Dharma dan sejumlah besar waktu budidaya. Itu sebabnya dia berhasil menerobos begitu cepat. Sekarang aku seharusnya bisa melawan demigod satu lawan satu. Xiaoping mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan dharmanya yang mengejutkan dan kejam. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mengandalkan senjata suci tertinggi atau senjata ilahi, dia masih bisa melawan iblis alam tak terkalahkan. 2843 Sepertinya sudah waktunya untuk menjelajahi reruntuhan dewa iblis secara menyeluruh. Pada saat ini, Xiaoping berdiri dan sepertinya menyebabkan kekosongan bergetar. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menjelajahi reruntuhan dewa iblis. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat berbahaya. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan mati jika mereka masuk. Tapi sekarang setelah budidayanya telah maju ke alam kuno-kuno tahap akhir, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu, ditambah dengan berkah dari esensi neraka terate hijau, membuatnya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan iblis-iblis yang tak terkalahkan dalam sekejap mata. Jika dia dalam kondisinya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjelajahi seluruh reruntuhan dewa iblis. Selain itu, ini akan sangat bermanfaat bagi evolusi neraka terate hijau. Lagi pula, jika reruntuhan dewa iblis diintegrasikan sepenuhnya ke dalam neraka terate hijau, asal mula neraka terate hijau akan langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan mungkin memiliki peluang untuk menjadi pesawat dewa iblis. Suara mendesing. Siaping tidak ragu memikirkan hal ini. Dengan sekejap, dia menggunakan kekuatan asal neraka untuk melintasi kehampaan, melewati banyak formasi terbatas dari reruntuhan dewa iblis, dan memasuki reruntuhan dewa iblis lagi. Kali ini, dia tidak membawa bawahan apapun. Dia masuk sendirian. Bagaimanapun, satu orang sudah cukup untuk menjelajahi reruntuhan dewa iblis. Jika terlalu banyak bawahan yang masuk, mereka hanya akan menimbulkan masalah. Itu tidak akan ada gunanya. Saat Siaping memasuki kota, semua roh jahat dan setan di kota itu terkejut. Mereka merasakan aura panas Siaping, seperti matahari yang terik, dan dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Roh-roh jahat dan setan ini bergegas menuju Siaping dengan panik, memperlakukannya sebagai makanan lesat. Terlalu lemah. Siaping berdiri di udara, menatap roh jahat dan setan dengan acuh-ta'acuh. Memasuki reruntuhan Vingot sekali lagi, Siaping merasa berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ia harus berhati-hati agar terhindar dari berbagai setan dan roh jahat. Tapi segalanya berbeda sekarang. Setan dan roh jahat ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dong. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya dan ratusan ribu roh jahat dan iblis di kota itu tersapu. Mereka tidak bisa melawan sama sekali, mereka juga tidak bisa melawan kekuatan besar Siaping. Namun, para Uraith dan Evildurs ini tidak mati. Sebaliknya, mereka diteleportasi ke Avatar Gaia. Ini karena Avatar Gaia membutuhkan kekuatan para hantu dan pelaku kejahatan untuk berkembang. Bagaimana kamu bisa memperbaiki reruntuhan Vingot ini? Siaping berkomunikasi dengan kehendak asal neraka teratai hijau. Dia datang ke reruntuhan Vingot tidak hanya untuk menjelajahi harta karun di reruntuhan Vingot, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah kehancuran Vingot. Ini karena jika neraka teratai biru ingin naik ke alam dewa iblis, maka neraka itu harus sempurna dan tanpa celah, dan reruntuhan dewa iblis adalah tumor ganas di dalam tubuhnya. Jika tidak disingkirkan, pada akhirnya akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Bas gelombang-gelombang. Saat itulah esensi neraka teratai hijau mengiriminya pesan. Jadi begitu, yang perlu kamu lakukan hanyalah menghancurkan formasi susunan di sekitar reruntuhan Vingot. Lalu, kamu bisa menyempurnakan seluruh reruntuhan Vingot. Siaping mengangguk. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan neraka teratai hijau untuk memurnikan reruntuhan Vingot adalah formasi susunan terbatas dari reruntuhan Vingot itu sendiri. Itu adalah batasan ilahi yang disempurnakan oleh Vingot. Meskipun itu adalah era yang tak terhitung jumlahnya dan formasi susunan yang membatasi sudah compang kemping, itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh neraka-neraka teratai hijau. Hanya dengan menghancurkan semua formasi susunan pembatas di sekitar reruntuhan Vingot maka neraka-neraka teratai hijau dapat memurnikan seluruh reruntuhan Vingot. Pada saat ini, Siaping akhirnya tahu apa itu reruntuhan Vingot. Itu adalah pecahan neraka yang tertinggal setelah kehancuran zaman neraka sebelumnya. Fragmen neraka ini mengandung sejumlah besar energi asal neraka, dan bahkan energi asal Vingot. Oleh karena itu, ini adalah peluang besar bagi neraka-neraka teratai hijau. Setelah melahap reruntuhan Vingot, ia pasti bisa naik ke alam dewa iblis dan mengendalikan energi asal yang tak tertandingi. Menghancurkan formasi susunan yang membatasi ini sebenarnya mudah. Siaping mengaktifkan mata gagak emas neraka. Matanya bisa melihat semua ilusi di dunia. Menghancurkan batasan ilahi ini mungkin merupakan tugas yang sulit bagi iblis biasa. Namun baginya, itu semudah membalik telapak tangan. Selama dia bisa menemukan titik-titik formasi susunan, dia bisa dengan mudah menghancurkannya dari dalam. Selain itu, reruntuhan Vingot telah mengalami perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mengalami kehancuran neraka. Itu sudah compang kemping, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan puncaknya. Oleh karena itu, lebih mudah lagi untuk menghancurkan batasan ilahi ini. Tetapi sebelum aku menghancurkan batasan ilahi ini, aku masih harus menyingkirkan semua roh jahat dan Vingot ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu karena setelah formasi susunan pembatas dihancurkan, semua roh jahat dan Vingot yang tersembunyi di dalam reruntuhan Vingot akan keluar. Mereka akan berkeliaran di neraka teratai hijau, menimbulkan kekacauan dan menyebabkan pembantaian. Meskipun formasi susunan yang membatasi menyegel reruntuhan Vingot, itu juga menyegel roh jahat dan Vingot. Hal ini untuk mencegah monster-monster tersebut melarikan diri dan menyebabkan kehidupan masyarakat terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, jika dia ingin memperbaiki reruntuhan Vingot, dia harus menyingkirkan roh-roh jahat dan Vingot ini terlebih dahulu. Namun bagi Siaping, ini bukanlah tugas yang sulit. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Mari kita mulai. Sosok Siaping melintas, dan dia mulai menyapu kota-kota neraka primordial di dalam reruntuhan Vingot. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Siaping menyapu reruntuhan Vingot. Dia menemukan bahwa ada total 129.600 kota neraka di dalam reruntuhan Vingot, yang setara dengan jumlah satu yuan. Kota-kota neraka yang ditemukan oleh iblis yang tak terkalahkan hanyalah sebagian kecil darinya. Tapi dengan kekuatan penuhnya, semua roh jahat dan Vingot di kota neraka tersedot ke dalam ruang internal Avatar Gaia, dan semuanya dipenjara. Dapat dikatakan bahwa setelah menyapu begitu banyak kota neraka, dia telah menangkap ratusan miliar roh jahat dan Vingot. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Untungnya, Siaping sangat berhati-hati. Dia tidak secara sembarangan menghancurkan formasi susunan terbatas di reruntuhan Vingot. Jika roh-roh jahat dan Vingot ini melarikan diri, tidak ada setan yang mampu bertahan di seluruh neraka terate hijau. Itu akan sepenuhnya berubah menjadi zona mati. Tentu saja, di bawah pengawasan Siaping, roh-roh jahat dan Vingot ini tidak lagi menjadi ancaman. Mereka semua dipenjarakan di ruang internal Avatar Gaia. Pada saat ini, ruang internal Avatar Gaia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi negeri hantu dan setan yang menakutkan. Kebencian, kegelapan, kebencian, ketakutan, korosi, kutukan, pembantaian, dan aura lainnya memenuhi tempat itu. Beberapa Vingot bahkan disempurnakan oleh Avatar Gaia, mengubahnya menjadi benua gelap. Roh jahat dan Vingot yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di benua ini. Adapun Avatar Gaia, kekuatannya luar biasa. 2844 Suara mendesing. Saat ini, Siaping datang ke kota neraka terakhir. Faktanya, ini juga merupakan kota neraka terbesar, paling misterius, dan paling terpelihara dalam peninggalan Dewa Iblis. Karena ada formasi pembatas yang kuat di sini, dia tetap tinggal untuk menjelajah. Ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Baiklah, ayo masuk. Siaping menatap kota neraka dan mengaktifkan mata gagak emas neraka. Dia melihat kekurangan dalam formasi yang membatasi. Meskipun ini adalah kota neraka yang paling terpelihara dengan baik, seiring berjalannya waktu, sebagian besar formasi terbatas telah dihancurkan. Selama dia menemukan kekurangannya, dia bisa mendorongnya dengan lembut dan semuanya akan runtuh seperti reaksi Dagui Mino. Dalam sekejap, dia menunjuk satu jari dan membombardir salah satu kelemahan dalam formasi terbatas. Dong! Tiba-tiba, seluruh kota neraka berguncang hebat seolah-olah sedang terjadi gempa super. Formasi terbatas di seluruh kota mengalami reaksi berantai dan terjadi serangkaian ledakan. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, semua formasi pembatas di kota itu runtuh, memperlihatkan tampilan kota yang sebenarnya. Aura kuno, buas, abadi, dan mematikan meresap di udara. Seolah-olah ada setan yang tinggal di kota ini. Jelas sekali, kota neraka ini berbeda dari tempat lain. Itu menempati posisi tertinggi dan dapat dianggap sebagai inti dari peninggalan Dewa Iblis. Siaping tidak ragu-ragu. Tubuhnya berkelebat dan dia segera memasuki kota neraka. Ini istana. Setelah memasuki kota neraka, Siaping segera menemukan bahwa dia tidak datang ke kota biasa, tetapi istana tanpa batas. Tampaknya lebih besar dari istana Dewa Iblis yang asli. Dia melihat di tengah alun-alun istana, ada mayat yang sangat besar. Mayat ini terlalu besar. Berdiri di depan mayat ini, Siaping merasa seperti setitik debu, bahkan tidak sebanding dengan sel di tubuhnya. Di saat yang sama, mayat ini dipenuhi aura Iblis yang menakutkan, seolah-olah bisa meruntuhkan langit. Bahkan dengan kekuatan Siaping, dia tidak bisa berdiri di depan mayat ini. Kekosongan neraka di segala arah sepertinya telah terguncang, dan retakan kehampaan yang padat muncul, seperti jaring laba-laba. Darah yang mengalir keluar dari luka-lukanya telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini, ia tampak hidup. Seolah-olah setiap tetes darah berdetak, dipenuhi energi yang menakutkan. Ini adalah gajah raksasa. Mata Siaping berbinar, di bawah persepsi akal ilahi, dia bisa merasakan segala sesuatu dalam radius 40 juta tahun cahaya. Meskipun tubuhnya sangat kecil, dia dapat dengan mudah melihat penampakan sebenarnya dari mayat tersebut. Tidak diragukan lagi, ini adalah mamut hitam yang mengandung garis keturunan Dewa Iblis yang menakutkan. Kulitnya ditutupi dengan banyak tanda neraka yang mengandung esensi paling murni dari energi neraka. Sistem, tahukah kamu Dewa Iblis macam apa ini? Siaping segera menanyakan sistemnya. Meskipun dia tidak tahu makhluk apa itu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Dewa Iblis terkemuka. Itu tidak kalah dengan Divine Beast Kunpeng yang pernah dia temui sebelumnya. Faktanya, itu bahkan lebih menakutkan. Itu adalah Dewa Iblis yang berdaulat, Gajah Ilahi Neraka, Harken. Sistem menjawab. Apa? Setelah mendengar ini, tubuh Siaping bergetar, dan matanya menunjukkan kilatan yang menakutkan. Di Ting, Infernal Divine Elephant, adalah makhluk surgawi mengerikan yang sama terkenalnya dengan Infernal Golden Crow. Mayatnya sebenarnya muncul di tempat ini. Dia tidak bisa membayangkan keterkejutan di lubuk hatinya yang paling dalam. Dewa Iblis Neraka Tertinggi yang legendaris sebenarnya muncul di hadapannya begitu saja. Mungkinkah tempat ini adalah Istana Gajah Ilahi Infernal? Namun, ini bukanlah mayat lengkap dari Infernal Divine Elephant, Harken. Itu hanya sebagian dari dagingnya. Karena pertempuran tersebut, sepotong dagingnya jatuh dan secara tidak sengaja menabrak istana ini. Kata Sistem. Itu hanya sepotong daging. Siaping sedikit tercengang. Sepotong daging saja sudah sangat menakutkan, dan ukurannya sangat besar. Lelucon macam apa ini? Makhluk macam apa Dewa Iblis itu? Kalau hanya sepotong daging, kenapa berbentuk gajah raksasa secara utuh? Siaping bertanya. Karena setiap potongan daging Dewa Iblis memiliki kemampuan untuk membentuk tubuh asli dan memiliki ingatan yang luar biasa tentang Dewa Iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara alami ia berubah menjadi tubuh Dewa Iblis yang sebenarnya dan mencoba untuk dilahirkan kembali. Sayangnya, gagal dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Kata Sistem. Siaping segera mengerti. Sama seperti bagaimana seorang sage dapat dengan cepat meregenerasi satu sel, daging dan sel darah Dewa Iblis memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Bahkan jika jejaknya lolos, ia dapat terlahir kembali dan kembali ke tubuh aslinya. Sayangnya, Infernal Divine Elephant, Harkon, telah mengalami tingkat serangan yang tidak diketahui bahkan kemampuan regeneratifnya telah hilang. Seluruh energi jiwanya hancur dan berubah menjadi abu. Itulah sebabnya situasi ini terjadi. Namun, bahkan sepotong daging pun mengandung kekuatan Dewa Iblis yang menakutkan. Jika Iblis biasa yang tak terkalahkan memasuki tempat ini, mereka mungkin akan dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging oleh auranya. Hanya Siaping, yang mendapat dukungan dari Green Lotus Hells Origin, yang bisa tetap sadar di hadapan Infernal Divine Elephant, tekanan Harkon dan nyaris tidak menahannya. Apa itu Dewa Iblis yang berdaulat? Siaping memikirkan pertanyaan ini. Otoritas Sistem tidak mencukupi dan tidak dapat menjawab. Kata Sistem. Tidak bisa menjawab. Siaping awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengetahui semua rahasia sekarang setelah kekuatannya meningkat ke tingkat ini. Tanpa diduga, kewenangannya masih ada batasnya. Kemungkinan besar, dia hanya akan bisa mengetahui kapan dia maju ke alam Dewa Iblis. Namun, menurut informasi yang diungkapkan oleh Sistem, ada juga pembagian antar Dewa Iblis. Terlebih lagi, perbedaan antara Dewa Iblis sangat besar. Hmm. Saat itu, Siaping merasakan suara cemas dan bersemangat datang dari pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Apa, kamu ingin melahap daging dan darah Dewa Iblis ini? Siaping segera merasakan pikiran pohon dunia. Sepertinya selama ia melahap daging dan darah Dewa Iblis ini, pohon dunia akan mampu tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Dewa Iblis Neraka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pohon dunia. Meskipun pohon Iblis Neraka tampak luar biasa dalam melahap 18 mayat dewa, kuantitasnya tidak bisa dibandingkan dengan kualitas. Bahkan mayat seribu dewa biasa tidak bisa dibandingkan dengan darah dan daging Dewa Iblis yang berdaulat. Inilah perbedaan besarnya. Karena kamu menginginkannya, ambillah. Siaping berkata kepada pohon dunia. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh utama pohon dunia langsung terbang keluar dari kedalaman lautan kesadaran Siaping. Akarnya yang tak berujung menembus ke dalam infernal divine elepan, daging dan darah harken, dengan penuh semangat melahap energi daging dan darah Dewa Iblis. Kekuatan pohon dunia juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan auranya terus menguat. 2845 Sepertinya aku lebih percaya diri dalam menghadapi pohon iblis neraka. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat melihat kemunculan pohon dunia. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah peluang besar bagi pohon dunia untuk berkembang. Dia tidak dapat membayangkan seberapa besar pertumbuhan pohon dunia. Mungkin bahkan pohon iblis neraka tidak bisa menandinginya. Ngomong-ngomong, darah pendengar kebenaran gajah ilahi neraka ini sepertinya sangat cocok sebagai avatar kelimaku. Siaping mengingat teknik avatar asalnya. Sebelumnya ia telah memadatkan empat avatar, yaitu avatar pohon dunia, avatar neraka emas gagak, avatar gaya, dan avatar kunpeng. Sekarang setelah dia mendapatkan darah neraka ilahi gajah, dia pasti bisa menyingkat avatar kelima, yang akan menjadi avatar neraka ilahi gajah. Bagaimanapun, ini adalah fin celestial menakutkan yang bisa dibandingkan dengan Hell Golden Crow. Avatar yang dipadatkan menggunakan darahnya pasti akan mengejutkannya dan menjadi sangat kuat. Dengan pemikiran ini, dia juga mengumpulkan sebagian darah gajah ilahi neraka sebagai bahan untuk memadatkan avatar. Apakah ini istana pendengar kebenaran gajah ilahi neraka? Siaping mengabaikan potongan daging fin celestial yang tergeletak di alun-alun. Pada saat itu, pohon dunia telah menempatinya sepenuhnya seolah-olah telah menjadi pemilik istana. Di bawah persepsi divine sensenya, seluruh istana diselimuti dalam jangkauan divine sensenya. Semuanya terlihat olehnya. Oh, tidak mungkin, ada begitu banyak harta neraka dharma di sini. Dalam sekejap, Siaping merasakan bahwa salah satu ruangan sepertinya menyimpan sejumlah besar harta neraka dharma, seperti tombak neraka, rantai pengunci jiwa yin yang, staff duka, dan sebagainya. Harta dharma ini, yang sulit ditemukan di dunia luar dan dikenal sebagai senjata pendengar kebenaran gajah ilahi neraka, berada dalam jumlah besar di ruangan ini seolah-olah tidak berharga. Ngomong-ngomong, jika tempat ini adalah istana pendengar kebenaran gajah ilahi neraka, maka wajar saja jika ada gudang senjata di sini. Ada juga sejumlah besar harta dharma neraka yang disimpan di sini untuk penjaga ilahi neraka. Siaping langsung memahami masalah ini. Astaga! Tanpa ragu, sosoknya melintas dan segera datang ke ruangan yang menyimpan sejumlah besar senjata pengawal neraka. Dia langsung membuka pintu kamar. Meskipun tempat ini juga memiliki susunan yang membatasi, dan sangat kuat, setelah jangka waktu yang lama, susunan tersebut sudah runtuh. Dengan ujung jarinya yang ringan, semua susunan pembatas telah runtuh. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah memasuki gudang harta karun senjata ini. Begitu banyak harta ajaib neraka. Setelah memasuki ruangan, mata siaping melebar, dan dia menahan nafas. Dia bisa merasakan bahwa harta magis neraka di ruangan itu sepertinya belum pernah digunakan sebelumnya, seolah-olah baru saja dipalsukan belum lama ini. Apalagi banyak harta karun dari neraka. Setelah dihitung dengan cermat, setidaknya ada 100 ribu di antaranya. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh penjaga penjara dari era neraka sebelumnya. Namun, tampaknya harta sihir neraka ini belum diserahkan kepada penjaga penjara neraka. Mereka pasti sudah ditempa belum lama ini, dan kemudian pecah perang. Setelah itu, senjata-senjata ini ditinggalkan di gudang harta karun, tidak digunakan oleh penjaga penjara neraka manapun. Mungkin juga karena inilah harta karun sihir dunia bawah ini ditinggalkan, bukan dihancurkan. Namun, sepertinya harta itu tidak sekuat harta karun neraka yang kumiliki. Siaping merasakan sejenak dan menemukan bahwa meskipun harta karun sihir neraka ini dapat dianggap tajam dan kuat, dan memiliki potensi untuk menjadi artefak ilahi, mereka jelas tidak dapat dibandingkan dengan tombak neraka, rantai pemunci jiwa yin yang, staff berkabung, dan harta karun sihir neraka lainnya yang dia peroleh. Seolah-olah yang satu adalah seorang prajurit pemula, sementara yang lain adalah seorang jenderal yang telah lama berada di medan perang. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Perbedaannya terlalu besar. Sistem, tahukah Anda mengapa ada perbedaan seperti itu? Siaping bertanya. Harta ajaib setiap penjaga penjara neraka adalah sama. Itu adalah senjata yang bisa berkembang. Mereka membutuhkan pemiliknya untuk melalui pertempuran dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa tumbuh ke puncaknya, membuat orang gemetar ketakutan saat menyebut nama mereka. Sistem menjawab. Jadi begitu. Siaping menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Menurut sistem, ini karena harta karun sihir neraka ini sebenarnya adalah harta karun ajaib yang dapat tumbuh, dan harta karun sihir neraka di gudang baru saja dipalsukan dan belum melihat darah sama sekali. Jika seseorang ingin harta karun sihir neraka ini tumbuh, mereka harus membunuh, membunuh, dan melahap jiwa, daging, dan esensi darah musuh. Hanya dengan cara ini mereka dapat tumbuh hingga mencapai kondisi puncaknya. Adapun mengapa harta karun sihir neraka di tangan siaping begitu kuat, itu karena penjaga penjara neraka yang memegang harta karun sihir neraka ini telah melalui pertempuran sengit. Tidak diketahui berapa banyak darah Dewa Iblis dan berapa banyak jiwa musuh yang telah dilahap di tombak neraka. Oleh karena itu, pembantaian semacam inilah yang memungkinkan tombak neraka di tangan siaping tumbuh hingga tingkat yang dapat membunuh Dewa Iblis. Ketajamannya cukup membuat Dewa Iblis gemetar ketakutan. Oleh karena itu, kekuatan harta karun sihir neraka ini bergantung sepenuhnya pada individu. Jika ada penjaga penjara neraka yang menggunakan harta karun sihir neraka ini dalam keadaan awalnya, membantai Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya, maka mereka bisa tumbuh selangkah demi selangkah, mencapai puncak, dan bahkan menjadi Raja Yama. Tapi sebenarnya ada begitu banyak harta karun sihir neraka. Kali ini aku menjadi kaya raya. Iblis-iblis yang tak terkalahkan itu akhirnya punya senjata. Siaping menghela nafas, dia memikirkan seribu Iblis tak terkalahkan yang telah dia taklukkan. Setan-setan yang tak terkalahkan ini sebenarnya dianggap sangat miskin. Mereka pada dasarnya tidak memiliki harta karun sihir neraka, dan mereka semua menggunakan tangan kosong. Tapi sekarang berbeda. Dari istana Dewa Iblis ini, dia telah memperoleh total seratus ribu harta karun sihir neraka. Dengan cara ini, Iblis tak terkalahkan yang telah dia taklukkan akan memiliki senjata. Dengan bantuan harta karun sihir neraka, kekuatan mereka pasti akan meningkat banyak. Tentu saja, jika mereka ingin tumbuh ke tingkat di mana mereka bisa membunuh Dewa Iblis, mereka mungkin memerlukan waktu lama untuk berkultivasi. Tetapi bagi Iblis-Iblis yang tak terkalahkan ini, ini bukanlah apa-apa. Setengah hari berlalu. Siaping mencari kemana-mana di istana, tetapi dia tidak menemukan harta karun lagi. Seluruh istana kosong. Sepertinya harta karun aslinya telah hancur dan berubah menjadi debu seiring berjalannya waktu. Tidak peduli seberapa kuat suatu benda, benda itu tidak dapat bertahan seiring berjalannya waktu. Namun, memperoleh seratus ribu harta karun sihir neraka standar masih merupakan hasil panen yang besar. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Ini tentang waktu. Mata siaping berbinar. Setelah berhari-hari menjarah, semua harta karun telah dijarah bersih olehnya. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Semua roh jahat dan setan dikurung. Bahkan jika semua susunan pembatas di reruntuhan Dewa Iblis runtuh, tidak perlu khawatir neraka terate hijau akan terpengaruh. Karena itu, dia sudah melakukan persiapan. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan susunan pembatas di seluruh reruntuhan Dewa Iblis, sehingga neraka terate hijau akan melahap sepenuhnya pecahan neraka ini dan menjadikannya miliknya. 2846 Dong 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 Siaping secara pribadi menyerang. Dia mengoperasikan Infernal Golden Krause Eye dan menembus kelemahan dalam formasi susunan reruntuhan Dewa Iblis. Segera, formasi susunan seluruh reruntuhan Dewa Iblis menghasilkan efek Dominic Mino. Seluruh reruntuhan Dewa Iblis sudah berada di ambang kehancuran. Itu telah terkikis seiring berjalannya waktu. Selain kehancuran dunia neraka, dunia neraka juga sudah berada di ambang kehancuran. Sebelumnya, tidak ada jurang maut yang mampu melihat kekurangan dalam formasi susunan reruntuhan Vingot. Oleh karena itu, formasi susunan seluruh reruntuhan Vingot belum runtuh. Kelihatannya masih utuh, namun nyatanya sudah berlubang. Namun, di bawah serangan Siaping, formasi susunan reruntuhan Dewa Iblis segera runtuh. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seluruh reruntuhan Dewa Iblis bergetar. Semua formasi susunan runtuh, dan area dalam radius ratusan ribu tahun cahaya meledak. Seolah-olah suatu area telah hancur. Gelombang destruktif yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan reruntuhan Dewa Iblis sebagai pusatnya. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi debu, gunung dan sungai runtuh dan musnah. Namun, tidak ada Iblis di sekitar reruntuhan Dewa Iblis, jadi keruntuhan tersebut tidak membunuh Iblis apapun. Namun, getaran sebesar itu menarik perhatian Iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka teratai hijau. Mereka pun merasakan getaran yang hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa super. Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu di neraka teratai hijau? Setan yang tak terkalahkan segera terbangun. Mereka merasa gempa ini tidak sesederhana gempa biasa. Seolah-olah pusat gempa telah menghasilkan gejolak yang mengerikan dari Dewa Iblis, menghancurkan segalanya. Fluktuasi destruktif semacam ini menyebabkan mereka merasakan gelombang jantung berdebar. Meskipun mereka dalam kondisi budidaya tertutup, mereka tiba-tiba terbangun. Mereka kaget dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di neraka teratai hijau. Jangan khawatir. Ini pasti perbuatan guru. Hanya guru yang bisa menyebabkan keributan besar di neraka teratai hijau. Iblis yang tak terkalahkan berdiri dan menstabilkan moral para Iblis, menunjukkan bahwa ini pasti perbuatan siaping. Jadi begitu. Setan yang tak terkalahkan juga menjadi tenang. Mereka hanya bisa mengangguk. Siaping adalah penguasa neraka teratai hijau, penguasa pesawat neraka ini. Dia mengendalikan semua sumber kekuatan. Siapa yang bisa menyebabkan keributan besar tepat di depan hidung tuannya? Tidak ada Iblis seperti itu di seluruh dunia neraka. Jadi orang yang dapat menyebabkan keributan besar di neraka teratai hijau tidak lain adalah siaping. Tetapi apa yang guru lakukan hingga menimbulkan keributan sebesar itu? Fluktuasi energi yang begitu besar. Tampaknya berasal dari reruntuhan Vingot. Tidak mungkin. Apakah guru menyerang reruntuhan Vingot? Dia pasti akan mengambil tindakan. Dengan kekuatan guru, tidak aneh jika dia membersihkan seluruh reruntuhan Vingot. Bukan begitu cara mengatakannya. Reruntuhan Dewa Iblis mengandung kekuatan mengerikan dari era neraka terakhir. Bahkan ada kekuatan Dewa Iblis. Bahkan jika guru mengendalikan kekuatan asal, itu tidak 100% aman. Itu benar. Penguasa alam neraka tingkat tinggi lainnya kadang-kadang memiliki relik Dewa Iblis, tapi mereka tidak berani menjelajahinya begitu saja. Mereka takut mati. Tetapi karena guru berani menjelajah, itu membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa pada guru. Banyak setan yang tak terkalahkan berdiskusi di antara mereka sendiri. Indra ilahi mereka menyelidiki area tersebut, ingin mengetahui dasarnya. Bahkan jika mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan siaping, mereka masih ingin tahu apa yang menyebabkan keributan besar di reruntuhan Vingot. Mereka semua sangat penasaran. Lihat, reruntuhan Vingot telah benar-benar runtuh. Perasaan ilahi Iblis yang tak terkalahkan menembus area tersebut. Dia segera menemukan bahwa reruntuhan Vingot yang menakutkan, yang awalnya ditutupi dengan susunan pembatas yang padat, kini telah benar-benar runtuh, memperlihatkan bentuk aslinya. 129.600 kota neraka tiba-tiba muncul di neraka teratai hijau. Sejumlah besar energi asal neraka menyebar dan melonjak ke seluruh neraka teratai hijau. Benar. Apakah ini penampakan sebenarnya dari reruntuhan Vingot yang legendaris? Banyak setan yang tak terkalahkan berseru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat reruntuhan Vingot secara lengkap. Mereka semua bisa merasakan aura reruntuhan Vingot yang kuno, megah, abadi, dan abadi. Seolah-olah mereka tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan seperti itu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Reruntuhan Vingot tampaknya telah menyatu dengan neraka teratai hijau. Seru beberapa setan yang tak terkalahkan. Indra ilahi mereka merasakan bahwa seluruh neraka teratai hijau bergetar. Origin energi yang menakutkan sepertinya langsung menyelimuti kota-kota neraka. Itu seperti seekor binatang raksasa yang perlahan-lahan melahap kota-kota neraka, mengambil semua energi asal untuk dirinya sendiri. Ruang waktu neraka terdistorsi, menciptakan lapisan demi lapisan ruang terlipat. Energi esensi neraka dalam jumlah tak terbatas merembes keluar dari kota-kota neraka. Neraka teratai hijau sedang berevolusi. Satu demi satu, iblis yang tak terkalahkan meraung. Mereka bisa merasakan bahwa setelah neraka teratai hijau melahap seluruh reruntuhan Vingot, semua kota neraka digabungkan menjadi neraka teratai hijau. Hal ini menyebabkan luas permukaan neraka teratai hijau semakin meluas. Luas permukaan neraka teratai hijau berkembang pesat. Rasanya seperti laut berubah menjadi ladang murbei. Daratan semakin meluas, gunung-gunung mengjulang, dan laut semakin dalam. Hanya dalam sehari, seluruh luas permukaan neraka teratai hijau telah meluas sepuluh kali lipat. Kita harus tahu bahwa luas permukaan neraka teratai hijau sudah sangat besar, jauh lebih besar dari rata-rata bidang neraka tingkat tinggi. Namun sekarang, jumlahnya telah berkembang sepuluh kali lipat. Perubahan yang konyol. Mereka belum pernah melihat pesawat neraka tingkat tinggi berevolusi begitu cepat dalam hidup mereka. Itu sungguh sensasional. Energi asal juga menguat. Apakah ini sebuah lelucon? Bagaimana energi itu bisa tumbuh begitu cepat? Apakah energi itu akan naik ke tingkat Vingot Lane? Setan-setan yang tak terkalahkan sangat gembira. Tidak apa-apa jika itu hanya luas permukaannya saja. Untuk pesawat neraka tingkat tinggi, luas permukaan yang besar tidak berarti banyak. Yang penting adalah energi asal neraka. Jika sumber energinya tidak cukup, ia tidak akan mampu mendukung kemajuan semua iblis. Mengapa ada begitu banyak iblis yang tak terkalahkan di neraka, namun tak satupun dari mereka yang bisa maju ke alam Vingot? Apakah karena mereka tidak cukup berbakat? Tidak, itu tidak mungkin. Satu-satunya alasan adalah tidak ada cukup energi di dunia untuk mendukung kemajuan mereka. Itu seperti tidak ada satupun penggarap di hari akhir. Jika energinya tidak cukup, mereka tidak akan bisa maju ke alam Vingot. Itulah mengapa tahta Vingot sangat penting bagi para iblis yang tak terkalahkan. Itu adalah fondasi bagi mereka untuk maju ke alam Vingot. 2847 Gemuruh Ketika reruntuhan dewa iblis runtuh dan menyatu dengan neraka teratai hijau, sejumlah besar sumber energi dewa iblis mengalir ke neraka teratai hijau seolah-olah itu gratis. Hal ini menyebabkan sumber energi neraka teratai hijau meningkat secara geometris. Satu kali, dua kali, lima kali, sepuluh kali. Pada akhirnya, sumber energi neraka teratai hijau sebenarnya meningkat 30 kali lipat. Surga Semua iblis yang tak terkalahkan menjadi gila. Mereka belum pernah melihat pesawat neraka dengan sumber energi yang begitu kaya. Seolah-olah setiap nafas yang mereka hirup dapat meningkatkan kultivasi mereka. Berkultivasi di sini seperti tanah suci untuk bercocok tanam. Satu hari bercocok tanam di sini setara dengan ribuan hari bercocok tanam di tempat lain. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mereka pernah mengunjungi banyak alam neraka tingkat tinggi di masa lalu, dan telah merasakan kekuatan esensi yang melimpah di sana. Namun, dibandingkan dengan neraka teratai hijau, pesawat-pesawat neraka itu bukanlah apa-apa. Semua iblis yang tak terkalahkan dengan rakus melahap sumber energi di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan sihir mereka meningkat, dan bahkan garis keturunan mereka meningkat. Jika iblis yang tak terkalahkan pun seperti ini, maka iblis primordial, iblis purba, dan iblis lemah lainnya dapat merasakannya dengan lebih jelas. Kekuatan sihir mereka tampaknya telah meningkat pesat. Sumber energi yang tak ada habisnya seperti seember air yang dituangkan ke dalamnya. Inilah yang dimaksud ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Ketika neraka teratai hijau berevolusi, semua iblis di neraka teratai hijau akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, memungkinkan budidaya mereka meningkat dengan cepat. Namun ini hanyalah perubahan di permukaan saja. Faktanya, perubahan yang lebih besar sedang terjadi jauh di bawah neraka teratai hijau. Sungai Mata Air Kuning, yang tadinya mengalir di reruntuhan Dewa Iblis, kini mengalir keluar. Sungai Mata Air Kuning menghubungkan sungai bawah tanah neraka teratai hijau, menempati setiap uratna di bawah tanah. Seolah-olah seluruh dunia bawah tanah telah dilubangi, membentuk sebuah dunia bawah tanah. Jembatan ketidakberdayaan membentang melintasi sungai Yellow Springs. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kekuatan Sungai Mata Air Kuning juga menyatu dengan neraka sumber teratai hijau. Tampaknya menyatu dengan neraka teratai hijau, yang memungkinkan sumber neraka teratai hijau melahap kekuatan Mata Air Kuning. Hal ini menyebabkan perubahan yang lebih luar biasa pada neraka teratai hijau. Luar biasa. Pada saat ini, Siaping melayang di udara di atas reruntuhan Vingot. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada neraka teratai hijau. Seolah-olah dia telah memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Neraka teratai hijau tampaknya berevolusi menuju alam Dewa Iblis. Itu sudah memiliki petunjuk tentang kemuliaan neraka sebelumnya. 129.600 kota neraka tersebar di pusat neraka teratai hijau. Mereka tidak roboh. Sebaliknya, mereka menyatu dengan neraka teratai hijau. Faktanya, ketika kota neraka bergabung satu sama lain, mereka tampak membentuk penghalang neraka yang sangat besar, yang secara alami menjadi formasi mantra pembatas yang menakutkan yang mencegah masuknya Iblis-Iblis lainnya. Tentu saja, ini bukanlah pembatasan Dewa Iblis yang asli, tetapi kekuatan pembatasan yang terbentuk secara alami. Namun, ini juga bagus. Tempat ini akan menjadi istana sementara siaping, dan tidak ada setan yang diizinkan masuk. Ini juga akan menjadi tempat pengasingannya di masa depan. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Setelah melahap reruntuhan Dewa Iblis, perubahan neraka teratai hijau akhirnya berhenti. Pada saat ini, seluruh neraka teratai hijau tidak dapat dikenali lagi. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, luas neraka-neraka teratai hijau telah meningkat 30 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini hanyalah wilayah Hua Weiwen yang tak terbatas. Sejauh ini, menurut perkenalan para Iblis-Iblis yang tak terkalahkan, ini adalah neraka tingkat tinggi terbesar yang pernah mereka lihat. Mungkin ada tempat lain di neraka yang lebih besar dari neraka-neraka teratai hijau, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, bisa disebut yang terbesar di neraka. Kedua, sumber energi neraka-neraka teratai hijau lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah angka mengerikan yang bisa membuat Iblis-Iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Tidak diketahui berapa banyak Iblis-Iblis yang terjebak dalam kemacetan yang telah maju. Tampaknya jumlah Iblis-Iblis abad pertengahan dan kuno telah meningkat ratusan juta, dan jumlah Iblis-Iblis primordial telah meningkat ratusan ribu. Bahkan ada lusinan Iblis-Iblis tak terkalahkan yang telah maju. Iblis-Iblis ini semuanya mendapat manfaat dari kemajuan neraka-neraka teratai hijau. Terakhir, ada Sungai Mata Air Kuning. Sebagian besar Sungai Mata Air Kuning tersembunyi di sungai bawah tanah neraka-neraka teratai hijau, namun sebagian kecil telah berubah menjadi sungai di permukaan, dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari mata air kuning. Ini juga dianggap sebagai tempat terlarang oleh Iblis-Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak berani mendekatinya. Namun, Siaping tidak peduli dengan perubahan neraka-neraka teratai hijau. Baginya, tidak perlu mempertimbangkan perubahan neraka-neraka teratai hijau. Itu akan terbentuk secara alami. Selama periode waktu ini, dia menggunakan darah Gajah Ilahi Neraka, Diting, dan akhirnya memadatkan klon kelima, Gajah Ilahi Neraka. Saat ini, di ruangan sunyi di istana aslinya, ledakan. Segera, Gajah Ilahi Neraka hitam besar muncul di ruangan yang sunyi. Meski tidak sebesar Gajah Ilahi Neraka di alun-alun, ia memancarkan tekanan Iblis yang sama. Pola-pola misterius yang pekat muncul di tubuhnya, serta kitab suci dari jalan agung. Itu dipenuhi dengan aura hukum yang menakutkan, seolah-olah itu adalah hukum itu sendiri. Di saat yang sama, setiap sel di tubuhnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Sepertinya itu bisa menghancurkan ruang hampa jika diisi dayanya sedikit. Tidak ada kemampuan ilahi, mantra, atau hukum yang dapat menghentikannya. Suara mendesing. Seketika, semua informasi tentang klon kelima, Gajah Ilahi Neraka, melonjak ke lautan kesadaran Siaping. Klon kelima, Gajah Ilahi Neraka. Kemampuan ilahi satu, dengarkan suara Dao. Telinganya terhubung ke langit dan bumi, dan ia dapat mendengarkan suara dunia tanpa akhir. Selama ia mau, tidak ada rahasia di dunia yang dapat disembunyikan darinya. Telinga. Kemampuan ilahi dua, membedakan yang baik dan yang jahat. Ia dilahirkan dengan hati yang baik, dan dapat membedakan dosa-dosa penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Ia dapat membedakan antara teman dan musuh. Tidak ada musuh yang dapat menyembunyikan dosa dan permusuhan mereka dihadapannya. Kemampuan ilahi tiga, hukum neraka. Di bawah uji coba hukum, kekuatannya juga dapat membedakan antara teman dan musuh. Ia dapat langsung membunuh semua musuh yang memusuhi Gajah Ilahi Neraka dengan satu serangan. Mereka yang baik terhadap Ilahi Neraka Gajah tidak akan dirugikan sama sekali. Kemampuan ilahi empat, tubuh tiran Gajah Ilahi. Dalam keadaan tubuh tiran, tubuhnya dapat kebal terhadap semua mantra kontrol, dan dapat mengurangi kerusakan serangan fisik dan jiwa semaksimal mungkin. Kemampuan ilahi lima, manifestasi surgawi. Kekuatannya dapat menghancurkan segalanya, menghancurkan ruang angkasa, menghancurkan hukum alam, dan mengabaikan semua teknik magis. Ia adalah Dewa Iblis paling kuat di neraka, dan semua makhluk hidup tunduk pada kekuatannya, gemetar dalam takut. Keempat kukunya telah menekan triliunan pesawat neraka. Bahkan Dewa Iblis dengan tubuh abadi dihancurkan menjadi daging cincang olehnya, dan mereka mati tanpa mayat utuh. 2848 Menakjubkan Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Gajah Dewa Neraka setelah merasakan semua kemampuan ilahi dari klon kelimanya, Gajah Dewa Neraka. Setiap kemampuan ilahi memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari Dewa Iblis yang bisa menyaingi gagak emas neraka. Itu sangat kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia menjadi kaya raya kali ini dengan mendapatkan darah Dewa Neraka Gajah. Lagi pula, darah Dewa Iblis tidak mudah didapat. Jika neraka berada pada puncaknya, dia bahkan tidak akan bisa menghadapinya, apalagi mendapatkan darahnya. Dapat dikatakan bahwa ini jelas merupakan peluang besar. Bip-bip gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi. Peringatan, Tuan Rumah. Peringatan, ada niat membunuh yang kuat menuju Tuan Rumah. Harap dicatat, perhatikan. Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia segera menerima sejumlah besar informasi dari sistem, yang ditransfer ke kedalaman lautan kesadarannya. Segera, gambar muncul satu demi satu. Void monster sedang menyerang. Siaping segera merasakan monster kosong yang tak terhitung jumlahnya menyerbu menuju neraka teratai hijau. Sepertinya mereka akan mencapai neraka teratai hijau dalam waktu tiga hari. Selain itu, jumlah monster kosong lebih dari seratus kali lebih besar daripada monster yang menyerang neraka teratai hijau sebelumnya. Monster kosong sebanyak itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan pesawat neraka tingkat tinggi pun tidak akan mampu menahannya. Dalam sejarah, jumlah monster kosong yang menyerang pesawat neraka dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, setiap kali mereka muncul, pesawat neraka tingkat tinggi pasti akan dihancurkan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Apakah ini untuk balas dendam? Siaping tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah setelah dia membunuh begitu banyak monster kosong sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka monster hampa akan datang begitu cepat dan menyebabkan keributan sebesar itu. Sungguh sulit dipercaya. Untungnya, kekuatan seluruh neraka teratai hijau telah meningkat sebelum monster kosong itu tiba. Kekuatan yang bisa diberikan padanya juga meningkat lebih dari 10 kali lipat, menyebabkan kekuatan tempurnya menjadi lebih menakutkan. Yang terpenting, dia telah memperbudak ribuan iblis yang tak terkalahkan. Jumlah iblis yang tak terkalahkan sebenarnya telah melebihi jumlah pesawat neraka tingkat tinggi biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia neraka saat ini adalah neraka tingkat tinggi terkuat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memahami monster-monster kosong itu. Sejujurnya, Xiaoping selalu ingin memahami asal-usul monster kosong ini. Dari mana asalnya? Apa tujuan mereka? Sayangnya, dia tidak punya cara untuk menangkap monster kosong ini hidup-hidup. Dia juga tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Sebelumnya, dia hampir berhasil. Sayangnya, sepertinya ada formasi pembatas di kedalaman lautan kesadaran monster hampa ini. Begitu pembatasan itu dipicu, jiwanya akan langsung hancur dan dia akan mati tanpa mayat utuh. Bahkan kekuatan Dewa Iblis sejati tidak bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan rahasia mereka. Tapi bukan berarti tidak ada jalan lain. Xiaoping menyipitkan matanya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan caranya. Alasan mengapa susunan pembatas diaktifkan adalah karena musuh telah meminta informasi kepada mereka. Namun, jika dia menggunakan kekuatan Dewa Iblis sejati untuk berubah menjadi monster void dan kemudian menggunakan kekuatan ilusi untuk mengendalikan pihak lain, itu sama dengan dia menjadi salah satu monster void. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak informasi yang dia minta, itu tidak akan memicu pembentukan pembatasan. Ini sebenarnya adalah kelemahan dari kekuatan pembatasan lautan kesadaran monster kehampaan. Tentu saja mereka masih harus mencoba apakah berhasil atau tidak. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak sekarang. Mari kita kumpulkan Iblis-Iblis yang tak terkalahkan itu dulu. Memikirkan hal ini, Xiaoping segera memanggil Iblis yang tak terhitung jumlahnya ke lapangan terbuka. Lokasinya tentu saja bukan istana pusat ini, tetapi di luar kota neraka. Lagi pula, dia tidak ingin rahasia di sini diketahui oleh Iblis-Iblis ini untuk saat ini. Dua jam kemudian, semua Iblis tak terkalahkan, Iblis primordial, dan Iblis tingkat tinggi lainnya berkumpul di ruang terbuka ini di bawah komando Xiaoping. Ketika Iblis-Iblis ini berkumpul, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti sekelompok setan yang menari dalam hirup pikuk. Itu sudah memiliki sedikit aura Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dunia abis. Bahkan mungkin lebih menakutkan daripada dunia abis. Menguasai. Satu demi satu, Iblis yang tak terkalahkan menyambut Xiaoping dengan hormat. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Musuh akan datang. Besiaplah untuk berperang. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengetuk pelan dan segera menampilkan adegan serangan monster kosong. Apa? Semua Iblis jahat sangat terkejut, dan hati mereka hampir tercekik. Pupil mata mereka mengerut, dan mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka belum pernah melihat begitu banyak monster void berkumpul, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak dahulu kala. Jika terjadi di lain waktu, mereka akan melarikan diri dari neraka teratai hijau karena ketakutan. Mereka yang kembali ke neraka boulder kembali ke neraka boulder, dan mereka yang kembali ke neraka beracun kembali ke neraka beracun. Namun, setelah ditundukkan oleh Xiaoping, mereka menjadi tenang tidak peduli betapa takutnya mereka. Tuan, apa yang Anda ingin kami lakukan? Setan yang tak terkalahkan bertanya. Sangat sederhana. Bunuh mereka semua dan tinggalkan mereka di neraka teratai hijau. Biarkan mayat mereka menjadi makanan bagi neraka teratai hijau dan biarkan mereka naik ke alam dewa iblis. Xiaoping berkata dengan suara rendah. Ini. Pupil mata iblis itu mengecil. Mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di neraka teratai hijau sebelumnya. Itu karena mereka membunuh monster kosong yang tak terhitung jumlahnya dan melahap energi asal mereka sehingga neraka teratai hijau berevolusi ke tahap ini. Mungkinkah Tuan mereka ingin mengulangi kemenangan sebelumnya? Tapi Tuan, ada begitu banyak monster hampa. Saya khawatir kita tidak akan menjadi lawan mereka. Kata iblis yang tak terkalahkan dengan suara rendah. Bukan karena takut berperang, tapi perbedaan jumlahnya terlalu besar. Terlebih lagi, monster hampa ini pada dasarnya adalah keberadaan yang abadi. Biarpun mereka adalah iblis yang tak terkalahkan, akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan monster hampa ini. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan senjata untuk kalian. Xiaoping melambaikan tangannya dan segera membuang harta neraka, menempatkannya di tanah. Ini? Ini harta karun neraka. Ya Tuhan, bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Terlalu kuat. Ini? Apakah ini harta karun neraka yang legendaris? Mata iblis yang tak terkalahkan melebar saat mereka berseru kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak harta neraka. Benar-benar tidak terbayangkan. Sejujurnya, jika mereka memiliki harta neraka, kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah pengaruh besar harta karun neraka terhadap kekuatan tempur iblis. Itu benar, ini semua adalah harta neraka. Untuk sementara aku akan memberikannya kepada kalian untuk digunakan. Jika kinerja kalian luar biasa, kalian dapat memilikinya. Jika ada yang berani gemetar ketakutan, aku akan membantai mereka. Xiaoping memandangi kelompok iblis yang tak terkalahkan ini. Jangan khawatir, Tuhan. Kami pasti akan melawan monster kosong sampai mati. Sekelompok iblis yang tak terkalahkan berteriak. 2849 Beberapa hari kemudian, pasukan monster hampa yang tak ada habisnya akhirnya tiba di dekat neraka teratai hijau. Mereka mengerumuni, menutupi langit. Kabut hitam memenuhi udara. Dari jauh, mereka bahkan lebih besar dari helpline tingkat menengah. Segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka dilahap, tidak meninggalkan mayat. Itu seperti bencana alam di neraka. Kemana pun mereka pergi, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Jadi ini neraka teratai hijau. Sungguh indah pesawat neraka. Saya sangat ingin menghancurkannya. Aneh, menurut informasi, neraka teratai hijau tidak memiliki energi asal yang begitu padat. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mayat para idiot itu pasti menyatu dengan neraka teratai hijau setelah mereka mati. Hal itu menyebabkan level seluruh helpline meningkat. Iblis-iblis tercelah itu. Mereka menggunakan mayat teman kita sebagai pupuk. Mereka hanya makanan, tapi mereka sangat sombong. Kali ini, kita harus membasmi mereka semua. Benar, dan iblis yang mewarisi otoritas dewa iblis itu harus dibasmi. Keberadaan seperti itu seharusnya tidak ada di neraka. Kalau tidak, rencana kita akan hancur. Monster-monster kosong berdiskusi di antara mereka sendiri. Gelombang riak unik muncul di kehampaan saat mereka berbicara dalam bahasa hampa. Sepertinya banyak iblis berkumpul di neraka teratai hijau. Ada ribuan iblis yang tak terkalahkan. Sejak kapan ada begitu banyak iblis tak terkalahkan di sini? Salah satu monster hampa sepertinya telah merasakan situasi di neraka teratai hijau. Aku tidak yakin, tapi itu tidak masalah. Di hadapan kekuatan absolut, semua perlawanan sia-sia. Kita juga bisa melenyapkan semua iblis yang tak terkalahkan ini. Itu benar. Ini adalah rencana yang membunuh dua burung dengan satu batu. Kita tidak hanya bisa menyingkirkan iblis yang mewarisi otoritas dewa iblis, kita juga bisa menyingkirkan iblis-iblis yang tak terkalahkan ini. Ini sangat bermanfaat bagi rencana kita. Cukup omong kosong. Ayo kita lakukan sekarang. Aku tidak sabar untuk melahap dunia neraka ini. Energi asal di tempat ini pasti enak. Monster kosong itu tertawa dengan kejam. Mereka memancarkan aura yang sangat jahat yang sepertinya merusak kehampaan neraka. Itu sangat menakutkan. Swash swash swash. Monster-monster kosong mengelilingi mereka dari segala arah. Tampaknya mereka memutar balikkan kehampaan. Tidak ada iblis yang bisa berteleportasi keluar dari tempat ini. Mereka hanya membentuk sebuah pengepungan. Setan yang tak terhitung jumlahnya di neraka teratai hijau tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aneh, mengapa setan-setan ini tidak menghentikan kita? Salah satu monster kosong itu sedikit bingung. Ia menyadari bahwa pasukan monster kosongnya telah menyerbu neraka teratai hijau tanpa halangan apapun. Tidak ada setan yang menghentikan mereka. Kita harus tahu bahwa pertempuran sebelumnya terjadi di luar dunia neraka. Semua iblis melawan monster kosong di luar alam neraka, takut mereka akan menghancurkan alam neraka itu sendiri. Lagi pula, jika mereka bertarung di dalam dunia infernal, pertarungan para iblis yang tak terkalahkan mungkin akan menyebabkan kerusakan parah pada dunia infernal itu sendiri. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut? Oleh karena itu, banyak iblis berharap untuk menghentikan monster kosong memasuki alam neraka. Namun, mereka tidak dihalangi sama sekali ketika mencoba menyerang neraka teratai hijau. Seolah-olah neraka teratai hijau telah membuka pintunya dan membiarkan mereka masuk sesuka hati. Saya tidak yakin. Saya rasa setelah melihat tentara kita menekan perbatasan mereka, mereka sudah lama melarikan diri karena ketakutan. Mereka tidak berani berdiri di depan kita. Monster kosong mencibir. Benar. Menghadapi pasukan yang begitu besar, iblis-iblis ini tidak memiliki kekuatan atau sarana untuk melawan. Mari kita mundur selangkah. Jadi bagaimana jika ada konspirasi di hadapan kekuatan kita yang kuat, yang lainnya bukanlah apa-apa. Ayo kita lakukan. Yang terpenting, kita harus menemukan iblis yang mewarisi otoritas Dewa Iblis. Selama kita membunuh orang ini, misi kita akan dianggap setengah berhasil. Iblis lemah lainnya tidak akan menjadi masalah. Benar. Temukan iblis itu segera dan bunuh dia. Banyak monster kosong yang dibahas. Indra ilahi mereka memindai setiap sudut neraka trate hijau, berharap menemukan iblis yang mewarisi otoritas Dewa Iblis. Setan seperti itu sangat istimewa. Garis keturunannya tebal. Di antara iblis yang lebih lemah, dia seperti kunang-kunang di kegelapan. Dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Temukan dia. Setan itu ada tepat di depan. Dia tepat di depan kita. Pada saat ini, monster hampa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, Xiaoping dan iblis tak terkalahkan lainnya muncul di depan monster kosong. Mereka melihat ke bawah dari atas. Kekuatan domen yang tak berbentuk dan menakutkan menyelimuti neraka-neraka ke segala arah. Segel. Xiaoping memandangi monster-monster kosong ini dengan tenang. Jiwanya menyatu ke dalam neraka trate hijau. Dalam sekejap, dia mengerahkan semua sumber energi dari seluruh neraka trate hijau. Segera, seluruh neraka trate hijau berguncang. Dalam sekejap, 129.600 lapisan penghalang energi muncul, menutupi seluruh neraka trate hijau dan mengisolasinya dari dunia luar. Itu seperti kulit telur. Namun, ini bukan untuk bertahan melawan musuh dari dunia luar. Sebaliknya, itu adalah untuk memenjarakan semua monster kosong ini sehingga tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Sialan! Apa yang iblis ini coba lakukan? Dia benar-benar menutup neraka trate hijau. Apakah mereka mencoba bunuh diri? Salah satu monster kosong itu tercengang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita harus tahu bahwa satu triliun monster hampa telah muncul kali ini. Itu hampir setengah dari kekuatan tempur sarang monster kosong. Melawan kekuatan tempur seperti itu, helplane tingkat tinggi manapun akan dimusnahkan. Semua iblis akan gemetar ketakutan saat menyebutkan hal itu. Namun, setan-setan ini berbeda. Bukan saja mereka tidak dapat melarikan diri, mereka bahkan menutup neraka trate hijau, mengisolasinya dari ruang dan waktu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mencoba bunuh diri? Memotong jalan mundur mereka sendiri? Tidak, aku khawatir mereka tidak mencoba bunuh diri. Mereka mencoba mencegah kita melarikan diri. Salah satu monster kosong menebak. Sialan! Lelucon macam apa ini? Mencegah kita kabur. Setan-setan ini gila. Mereka benar-benar gila. Menurut mereka? Siapakah mereka? Beraninya mereka melakukan hal seperti itu? Mencegah kami melarikan diri. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Banyak monster kosong yang menjadi gila. Mereka menjadi gila karena marah. Mereka sudah lama mengamuk di neraka. Kapan mereka tidak mendominasi? Hanya mereka yang berani membunuh iblis. Tapi sekarang, setan-setan ini terlalu sombong. Bukan saja mereka tidak melarikan diri, mereka bahkan berani mencegah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka berusaha memusnahkan semuanya. Seberapa sombongnya ini? Seberapa sombongnya ini? Mereka belum pernah melihat setan sombong seperti itu seumur hidup mereka. Mereka bahkan tidak peduli sama sekali dengan monster kosong itu. 2850 Menyerang, bunuh semua iblis ini. Pemimpin monster kehampaan meraum dengan marah, menciptakan gelombang riak kehampaan yang menakutkan, mengirimkan perintah ke setiap monster kehampaan. Jelas sekali, ia sangat marah, dan ia harus membunuh iblis-iblis ini untuk meredakan kemarahan di dalam hatinya. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, monster kehampaan itu meraum di saat yang sama, menciptakan fluktuasi kehampaan yang mengerikan. Mereka meledak dengan meriam energi kosong yang meledak ke segala arah, menciptakan gelombang yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan destruktif dari kekosongan ini sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung akan hancur. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan terluka para oleh hukum kehidupan dan kematian jika mereka terkena serangan ini. Membunuh Tetapi pada saat ini, ribuan iblis yang tak terkalahkan dan triliunan iblis biasa telah bersiap. Mereka telah membentuk formasi neraka, menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu. Jika sebelumnya, iblis-iblis ini pasti memiliki motif egoisnya sendiri. Mereka tidak akan bisa bersatu, bekerja sama, dan membentuk formasi seperti ini. Namun setelah ditundukkan oleh Xiaoping, mereka semua menjadi kerabat gagak emas neraka. Mereka semua setia dan tidak bisa menentang perintah Xiaoping. Mereka juga bersatu secara luar biasa. Jadi ketika iblis-iblis ini berkumpul, mereka membentuk formasi neraka dan meledak dengan gelombang energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh gelombang Formasi demi formasi meletus dari tubuh iblis-iblis ini. Tampaknya telah berubah menjadi penghalang energi neraka super, seperti cangkang kura-kura purba, menutupi segala arah. Penghalang energi ini tampaknya berlapis-lapis, dan runen neraka yang tak terhitung jumlahnya beredar, menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Seolah-olah hukum ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya telah terkondensasi di sini. Pertahanannya bahkan lebih mengerikan daripada penghalang dunia. Dalam sekejap, serangan monster hampa tiba dan membombardir perisai energi, menyebabkan ledakan yang tak tertandingi. Bahkan kehampaan di sekitarnya pun terdistorsi, seolah-olah pola kehampaan yang padat telah muncul. Tanahnya rata dalam sekejap, dan pegunungan dalam radius ratusan ribu tahun cahaya menguap dan berubah menjadi abu. Untungnya, sumber neraka teratai hijau telah ditingkatkan lagi, yang membuat pesawat itu sendiri menjadi sangat kokoh. Kalau tidak, serangan barusan sudah cukup untuk menghancurkan neraka teratai hijau. Tentu saja, setelah peningkatan, neraka teratai hijau kebal terhadap kekuatan penghancur tersebut. Bahkan jika gunung yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, itu tidak akan mampu merusak fondasi neraka teratai hijau. Selama siaping menginginkannya, gunung-gunung ini dapat dipulihkan kembali. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, siaping tidak akan menempatkan medan perang di neraka teratai hijau. Sialan, mereka benar-benar bisa memblokir void canon kita. Kapan iblis-iblis ini menjadi begitu kuat? Salah satu monster kosong itu tercengang. Sejujurnya, mereka telah mengumpulkan pasukan beberapa kali di masa lalu untuk menyerang alam neraka yang lebih tinggi, dan mereka selalu meraih kemenangan telak. Biasanya, satu serangan dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam neraka, membunuh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti baptisan hulu ledak nuklir, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Tapi sekarang, serangan habis-habisan mereka telah dihadang oleh para iblis-iblis ini. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Pantas saja tadi kamu begitu sombong dan bahkan ingin memotong jalur mundur kami dan memusnahkan kami. Jadi, ternyata kamu sudah menguasai formasi neraka dan bahkan melatihnya. Pemimpin dari monster kehampaan itu meraung dengan marah, menggelikan, benar-benar menggelikan. Para iblis keji ini, apakah mereka pikir mereka bisa menghentikan kita monster kehampaan hanya dengan menggunakan formasi. Anda sedang bermimpi, serang ke dalam formasi dan jangan takut mati. Hancurkan semua iblis untukku. Ia segera menyadari bahwa Void Cannon tidak lagi cukup untuk menghadapi iblis-iblis ini. Formasi neraka dapat dengan mudah memblokir semua serangan mereka dan menghilangkan riak kehampaan. Tapi situasi ini sudah sering terjadi. Selama mereka menyerbu ke dalam formasi dan membantai semua iblis-iblis di inti formasi, formasi itu akan runtuh dengan sendirinya. Jika ada ras lain yang masuk ke dalam formasi, mereka akan mendekati kematian. Tapi mereka adalah monster hampa, dan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka dapat pulih dengan cepat. Mereka tidak takut mati bersama musuh-musuhnya. Sebaliknya, mereka lebih memilih mati bersama musuhnya. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai hasil yang gemilang. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, monster kosong tidak lagi berkumpul. Seperti banjir, mereka membanjiri, mencoba menghancurkan formasi neraka yang dibentuk oleh iblis-iblis. Membunuh. Iblis-iblis yang tak terkalahkan sudah lama mengantisipasi hal ini. Jika itu terjadi di lain waktu, mereka pasti sudah lama ketakutan dan melarikan diri. Tapi mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka, dan selain harta formasi neraka yang mereka peroleh, kecakapan bertarung mereka telah meningkat entah berapa kali lipat. Satu demi satu, para iblis-iblis yang tak terkalahkan menyerang ke depan, menggunakan tombak neraka mereka dan menusuk ke depan. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, pasukan garda depan, yang terdiri dari setidaknya satu juta monster kosong, langsung ditembus oleh tombak neraka. Seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kulit terluar monster kosong yang awalnya keras sekarang menjadi lemah seperti tahu. Mereka sama sekali tidak bisa menahan ketajaman tombak neraka. Haha, monster kosong ini terlalu lemah. Iblis-iblis yang tak terkalahkan berseru kegirangan saat melihat ini. Sejujurnya, belum pernah terasa begitu mengembirakan sebelumnya. Mengapa monster hampa begitu sulit untuk dihadapi? Bukan karena monster hampa ini lebih kuat dari iblis-iblis. Hanya saja tubuh mereka istimewa. Pertama, mereka memiliki kulit luar yang keras. Cara biasa tidak bisa menembus kulit terluar dari monster kosong. Oleh karena itu, para iblis-iblis tidak bisa menahan serangan monster kosong sama sekali. Seringkali, mereka kelelahan sampai mati dan masih tidak bisa menembus pertahanan pihak lain. Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa bertarung melawan monster kosong? Tetapi dengan tombak neraka dan harta formasi neraka lainnya, mereka menyadari bahwa monster kosong ini terlalu lemah. Dengan satu tusukan, kulit terluarnya akan tertembus dan tubuh mereka akan mudah hancur. Perasaan ini membuat mereka sangat bersemangat. Iblis-iblis bodoh, apa menurutmu kamu bisa membunuh kami begitu saja? Kita adalah monster kehampaan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kita adalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Hasil perang ini telah lama ditentukan. Monster Hampa Meraung Di udara, pecahan monster hampa yang dihancurkan oleh iblis-iblis tak terkalahkan tampak menggeliat seolah-olah mereka hidup. Mereka dengan cepat berkumpul seolah ingin menyatu dan kembali ke keadaan semula. Ini adalah karakteristik monster hampa yang paling menakutkan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sejujurnya, inilah kebenaran yang menyebabkan para iblis mundur lagi dan lagi. Bahkan jika mereka mengeluarkan banyak usaha untuk menghancurkan tubuh monster kosong, mereka masih akan dihidupkan kembali dalam waktu satu tarikan napas. Namun, dalam sekejap, monster kosong itu hidup kembali. Siapapun akan pingsan dan putus asa. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!